Tabrakan maut terjadi di jalan raya kawasan Jalan Prabu Gajah Agung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tabrakan melibatkan satu mobil angkutan jenis elf dan motor, mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal di tempat satu orang kritis. Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Prabu Gajah Agung, Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu Dinihari. Kecelakaan terjadi antara sepeda motor bernomor polisi Z4325CK, mengalami rusak parah akibat bertabarkan dengan mobil angkutan elf yang bernomor polisi E7580VB. Dari pengakuan sopir elf saat kejadian mobil yang dikendarai dirinya dari arah Bandung menuju Cirebon, melaju dengan kecepatan rendah, namun berada pada posisi di tengah karena di samping depan ada motor yang sama melaju. Namun tiba-tiba terlihat sepeda motor dari arah berlawanan menyusul kendaraan, di depannya dengan kencang dan langsung menabrak tepat di depan mobil angkutan elf. Sementara itu menurut keterangan anggota kepolisian, menduga bahwa mobil angkutan elf yang datang dari arah Bandung menuju Cirebon ini pada saat kejadian sedang menyusul truk yang berada di depannya dan langsung terjadi tabrakan. Tidak pakai lampu motornya, tidak ada lampu. Itu posisinya bagaimana Pak? Apanya Pak? Lagi kecepatan tinggi atau bagaimana? Ya, ada lampu kan mendapatkan pola. Ya, segitu mah, tidak tinggi lah. Itu apa dari arah mana Pak? Di arah Bandung. Dari arah Bandung, tujuan Cirebon. Iya. Kan ada tertiga itu. Di mana Pak? Di depan saya itu ada tren. Posisinya lagi menyelip atau bagaimana Pak? Enggak, jadi agak-agak itu ada motor. Enggak, posisi menyalip, enggak. Enggak, enggak pakai lampu. Enggak pakai lampu. Iya, enggak tahu ada motor. Diduga, diduga menanggului genaraan drick yang berada di depannya dan secara bersamaan dari arah perlawanan datang genaraan segera motor. Amin. Langgambarnya jet 45-70 CK. Tiga terjadi tabrakan. Saat ini kondisi koper gimana Pak? Yang satu meninggal dunia di tempat, yang satu kritis. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung mengamankan dua kendaraan yang terlibat ke unit laka Pore Sumedang dan melakukan olah TKP guna mencari penyebab pasti kecelakaan. Sementara korban yang meninggal pada saat kejadian langsung dibawa ke RSUD Sumedang. Sementara temannya yang dalam kondisi kritis masih dilakukan perawatan medis. Diki Guntara, Bandung TV